musik 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 kembali lagi bersama saya abian nabilio di apa tadi namanya? musik sotoy bersama jalur musik oke walaupun masih episode pertama kembali lagi bersama saya jadi sekarang kita sedang bersama Arrito Pramono halo keren di studionya yang nyaman ini lu dari kapan disini? gue dari SMP gue disini udah begini bentuknya? belum, tadi kosong nih tadi kosong lu yang memprakrasai sofa dan lain-lain akhirnya terus ini copot sorry kan lu dikenal sebagai musisi alhamdulillah bukan sebagai aktor tapi kita bahas kesana terkenal sebagai musisi tapi main film dan menurut gue sih lu mantep sih lu terima kasih nah lu kan berperan sebagai awannya disana awan ah beneran awan tapi lu sebagai awan itu itu gak sih? sempet saat mendalami karakter lu sempet ngobrol-ngobrol sama awan fish atau awan sore mungkin awan fish gue sering banget ngobrol untuk mendalami karakter itu? untuk mendalami, kan kita ada scene ciuman disana lu ciuman sama awan fish? sering eh sorry iya ih gak apa-apa baby gak apa-apa tapi emang lu acting dari kapan? gua acting dari gua kuliah film sebenernya kuliah film cuman bukan ngambil acting gua ngambil script writing oh jadi kuliah film itu bukan belajar acting tiap hari? bukan ada yang belajar acting tiap hari ada tapi lu enggak? gua enggak terus kok lu bisa acting? apa ya gua gua sebenernya jadi diri gua sendiri doang oh gitu emang jujur keren kerennya orang tapi kalo disana fakultasnya komunikasi dong pasti ya? eee kemarin gua aritmatika aritmatika serius? serius ini disana? serius fakultasnya apa? fakultasnya gua kuliah gua ngambil semuanya jadi dari dari Senin sampai Jumat gua belajar bola juga sebenernya gak siu? gak tau riset-riset mulu deh gak ada yang bener deh kayak ini jadi gitu lah ya tapi bukan komunikasi serius di kampus gua soalnya komunikasi tuh gua yang ngambil film? enggak jadi gua gini eee gua ngambil film production terus abis itu disitu ada lima mata kuliah sebenernya cuman karena gua ngambil kuliahnya tuh trimester kan jadi satu semester ada tiga bulan lebih cepet kan jadi gua lima hari ada yang script writing production terus ada sinematography sinematography terus abis itu ada eee banyak deh banyak ya? gak paham sih lu gitu demi Allah gua gak paham gua apa ya gua kuliah apaan sih? yuk baiknya biar keren kalo masuk frame bilangnya apa? fisika 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 matematika kimia keren lu kan main jazznya bener kan ya? bener sebenernya bener sebenernya tapi lu katanya lu emang emang udah main piano jazz dari umur 4 tahun dari 4 tahun cuman gua belajar sendiri belajar sendiri dari umur 4 tahun terus lu kok nama lu naiknya telat juga ini Joy Alexander siapa kamu? ngapain disini? ngapain disini? ngapain disini? mau bantu botong oh yaudah bisa nama lu kalah sama Joy Alexander sedangkan lu udah main piano jazz dari umur 4 tahun jadi sekarang umur? dia kelahiran 2003 ya kalo gak salah iya gua gak bisa jawab nih kenapa emang? emang itu kodrak ya kayaknya? kodrak ya? gimana nasib ya? dia kan emang nasib kok bisa ada dengan tapi emang lu head to headnya sama dia ya? gua ama eee sebenernya head to head gue itu sama kamu bukan? sama siapa? sama siapa? sama siapa? head to head gue eee banyak DJ soda geji soda geji soda butterfly butterfly gak masuk kolam gue itu terus yang remix lagu bagaikan langit cat di sore hari cat kearahnya tuh ke kancah kancah tiktok gitu ya tiktok banget gua masuk tiktok tiktok award serius? emang ada begitu? ada cuy? bisa dijelasin gak itu apaan sih sebenernya? gua gak tau sebenernya agendanya ngapain anjay cuman gua seneng banget gitu bisa masuk nomin tiktok gua ada bitter love challenge bitter love challenge ada gimana tuh? jogetnya jogetnya sih absurd aja ya gimana coba contohin dong gua gak contohin soalnya gua gak seksi soalnya yang gua pilihnya seksi-seksi oh gitu oh emang itu gitu emang lu yang milih siapa-siapa yang gitu siapa yang tapi yang seksi udah punya manager kan anjay iya 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 yang gak seksi banyak waktu itu tapi udah laku oh enggak males aja iya sih takut zong takut zong 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 below zong 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 gak erti kan lu emang lintas industri lah kan ya musik iya film iya dan lu sempat menyatukan itu kalo gak salah ya eeh lu pernah pernah bikin lagu judulnya apa ya gue gondrong kok gak ada disini malam minggu di Jakarta betul itu lu gimana rasanya lu berduet sama seorang Nikita Willy pada saat itu Nikita Willy masih kecil gue ketemu umur 6 tahun umur 6 tahun oh emang lu dia tuh kelas berarti ya berarti lu umurnya 5 tahun udah sange liat dia dong gue tiap hari pak waktu itu kan di Al-Azhar dia kan sekolahnya Al-Azhar dia, Al-Azhar Romangun beneran beneran dia Al-Azhar Romangun dia kelas 6 gue kelas 5 gue udah ngeliat lah ini bisa nih gue ajakin featuring nyatanya saat terakhir kemarin jadi sama? sama Nikita Mirzani Nikita Willy gak bisa serius iya kenapa sih sih? akhirnya yaudah manajemennya si Nikita Willy dia bilang yaudah yang namikin Nikita juga lah kalo Nikita kan susah nih main gitarnya dia jago banget akhirnya Nikita yang bisa masuk ke dalam radar terus itu gimana tuh caranya? bisa begitu? gue gue sama Prila Tukon Sina waktu itu di satu apa company yang sama MCN gitu lah perusahaan MCN terus abis itu bos gue bilang lu bikin lagu dong buat artis gue Prila Tukon Sina terus ah gue maunya nih yaudah akhirnya sama Prili gue disuruh bikin lagu sama Prili terus abis itu pas udah jadi udah jadi nih lagu dan video klipnya udah jadi terus abis itu gue disuruh bikin video klip dan bikin lagunya dikasih KPI gue KPI-nya 5 juta 5 juta apa nonton abis itu gue bilang gue gak gue kalo gue pede nih dengan akun Youtube-nya Prili yang udah gede gitu dan gue gak dibayar pada saat itu serius itu lu masih mau mulai karir banget tapi emang udah lumayan gue udah gue gawe sih gawe di perusahaan itu sebagai music director terus abis itu akhirnya gue nunggu KPI-nya ternyata videonya dia yang malam minggu di Jakarta itu gak di available online jadi bisa di save videonya berapa juta pun orang yang nonton gak kehitung sampai sekarang masih 200 ribu gue gak masuk ke PI dong gue gue disuruh ganti abis gue duit produksinya serius? 50 juta serius? dibayar kaga suruh ganti iya iya kok bisa begitu ya? terus abis itu gue bilang abis gue karena ini gue gak bisa nih ganti duit lu segini banyaknya gitu gue kerja sama lo ya sebulan gaji gue berapa ya gitu berapa sih? hehehehehe terus abis itu dia bilang yaudah solusinya semua youtube revenue lo kita tarik sampai jumlahnya 50 juta sampai sekarang? gak sampai sekarang udah diurusin nama level gue gitu ya ternyata ya industri musik kita itu bukan industri musik itu industri lain industri uang industri dari haasis-fasis kapitalis masa kini yang tidak bisa dibendung oleh perjuangan hanya oleh rakyat keren kaga gue? keren kedengeran keren gue doang lu ngejarnya sih cerdas lah jadi lu bekerja sebagai musik director di perusahaan itu nih tapi sebelumnya lu juga pernah bekerja di industri lain ya kalau gak salah lu bantuin bapak lu ya gimana tuh rasanya kerja di pelni pelni kan tentang itu kan tentang transportasi kan bukan gue benerin pesawat benerin pesawat oh bukan jadi ABK kapal bukan gondrong google nya mana angkar jauhan kapal tanglio gak ada tuh batu udah tadi di google anda bodo amat bodo amat udah gak usah lah abis itu iya bahasa apa sekarang rio gak usah lanjut aja langsung apaan tuh enggak enggak gue punya pertanyaan lagi nih yang soal lu viral kemarin hehehe hehehe sorry sorry katanya kan lu tidak tidak terbuka akan pemikiran-pemikiran masa kini gitu kan katanya lu arahnya kesana kan kemarin tuh tapi padahal lu sangat open kan soal hal-hal semacam itu bahkan dari informasi yang gue dia dapat nih gue gak berani bertanggung jawab atas informasi ini lu pernah menjadi gay selama 2 tahun gitu berhubungan dengan pria pernah tinggal pernah tinggal pernah tinggal bareng gay iya sahabat gue si gaynya itu sahabat gue di? waktu kuliah atau? kuliah gimana tuh? pas gue kuliah ada sahabat gue banget yang dia baru came out pas disana dan ke lu came outnya? enggak dia bilang sama eh pertama kali came outnya sama gue dia bilang gue gay terus bareng temen-temen gue juga gitu bareng panji bareng panji juga gitu kalo tidak tau siapa panji dia adalah pengurus dia yang namanya pump house tuh bareng tuh sama anak-anak tuh gue gay udah gue gay gitu daripada temen disini berarti? temen disini sama-sama disana sama-sama disana terus dia bilang gue gay terserah lu mau temenin gue atau enggak terus kalo gak salah panji pada saat itu yaudah lah kita kan udah tau dia gay terus kenapa lu mau ngejudge dia enggak kan terus gue juga gue juga open open banget gitu dan kayak dari dulu gue sempet jadi ambasador di sebuah radio yang isinya gay semua kan yah oke banyak lah jaman dulu ya kan ya gue udah bersahabat dengan gay terus kayak gue tinggal bareng 2 tahun dia sama pacarnya gue sendirian gue sering dibajak tuh sama si di gay ini temen gue sahabat gue oke siap siap gimana tuh dibajaknya I am gay gitu ceritanya I am gay I like Enrique Gassias gitu gitu itu terganggu gak lu semuanya? gue sih gak terganggu karena dulu siapa sih yang pengen liat theater gue iya lu belum terkenal belum gue sekarang gimana rasanya udah terkenal eh lebih banyak sih gue lebih membuka diri ke komunitas komunitas eh gay bagus lah kalo begitu ya ayo ayo yuk waduh oh anjing keren oh oh harus ada begituan ya jadi kayak acara 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 lain acara acara dalam jaringan lainnya iya keren ntar ngapin mabuk banget ini mabuk ini alkohol bukan sih eh ceritanya alkohol aja ceritanya alkohol air kolam ya Oh iya koho, kuat banget emang, kuat banget sodanya Eh bentar bentar, gue kan katanya beneran, beneran, beneran akal nih Dalam, 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 apa sih dalamnya, apa sih namanya itu Dalam dunia nyata, beneran akal dalam konteks, seks Pertanyaannya adalah, sekarang lu punya berapa orang yang udah pernah lu pacarin? Pacarin seumur hidup gue ya, 8 lah 8, diantara 8 hubungan itu mana yang lu selingkuhin? Truth or Dare Yang gue selingkuhin Wah ringan banget deh jawabnya, gak usah pake beginian juga dijawab Yang gue selingkuhin 2 2 Serius, terus gimana tuh? Yang pertama, itu pas gue SMA Gue pacarin sama salah satu kala kelas gue lah gitu Gue selingkuhin sama Cik ngomong kala kelas bro Yoi, gue selingkuhin sama sekolahnya Gue kayak, gue sering ngobrol atau sering kayak ngumpul nongkrong sama sekolah yang satu daerah itu juga Ini apa? Ini sekolah mana dan sekolah mana? Sekolah Global Prestasi Itu sekolah lu? Sekolah gue Yang ini? Yang satu itu di SMA 3 SMA 3 SMA 3 Gue selingkuhan gue Ade kelas gue Terus yang kedua pas kuliah Gue pacaran sama anak 6 Selingkuhan gue Anak SMP Temennya SMP Temennya SMP Pasangan lu sekarang hasil selingkuhan bener? Iya 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 Sama yang sekarang lu udah pernah nyaringkuhin juga gak sih? Gak Ini serius Ini jujur? Trut lagi Karena gue tinggal bareng kan? Eh Eh Hahaha Anjing Iya Iya Gak banget Karena gue sering banget ketemu sama dia Sering banget ketemu sama dia Tiap hari gue ketemu sama dia lah Ya terlampiaskan lah ya Terlampiaskan lah gitu Gak bisa gue singkuh gitu Oke Oke Kalau gitu Pertanyaan selanjutnya Benarkah seorang Ardhito Pramono Suka masukin baju ke celana biar titipnya keliatan gede Titip gue udah gede bi Jadi gak perlu ditambah-tambah dengan aksi-aksi visual ya Tuh kan yuk Gak guna lu beli beginian berapa lu beli? Sebotol Sebotol berapa harganya? Marah Ya udah Terus Yang terakhir Selama lu manggung nih Lu kan banyak tuh ketemu sama musisi-musisi gitu Yang menurut lu paling jelek siapa? Lu kan lumayan menantang ternyata pertanyaan yang gini Jelek apa aja nih? Jelek yang Menurut lu dia gak pantes lah bermusik lah gitu Yang menurut gue gak pantes buat bermusik? Ehm Dari gue Dari gue Minum nih Padahal jawabannya panturas ya Siapa itu panturas? Minum ya guys Minum ya guys Silahkan Isi lagi yuk buat Ya pertanyaan selanjutnya Apa maksudnya? Sesi selanjutnya adalah Kuis Yang kita akan memberikan satu pertanyaan yang Ada beberapa pilihan jawabannya Tanya pertama Ini kalo lu bisa jawab Gue minum Kalo lu gak bisa jawab lu yang minum Kalo salah Pertama Lu tau Noah? Tentu Gitarisnya tau siapa? Uki Uki dan? Lukman Lukman Si Lukman ini ternyata Bapaknya itu adalah seorang guru Oke Pertanyaan ya Dimanakah guru Eh dimanakah bapak Lukman mengajar? Satu A SMPN 2 Bandung B SMP Negeri 3 Bandung C SMP Negeri 4 Bandung Dan D SMP Negeri 5 SMP Negeri 3 A No Oke Sampai Mabok SMP Negeri 5 SMP Negeri 5 Betul kan ya? SMP Negeri 5 Bandung Sumber lu wiki doang ya dari tadi ya makanya Udah dari wiki salah lagi Gak boleh tau ngutip dari wiki gimana sih penulis musik Selanjutnya Tahun berapa dia dikempot Apa namanya Merantau ke Jakarta Ada Ada A 1982 B 1983 1984 1984 D 1985 1984 Betul kah? Apa juri? Betul Betul Hahahaha Soalnya kalo Gak tau dari mananya Lu yang minum tetep? Eee Gue tau waktu itu Eee Gue sempet nonton ngobam Ngobam? Bareng Ini dikempot? Ngobam ya gue Pasti lu riset sebelum lu dikobam ya? Iya Pasti gue yang minum nih Minum Minum Tadi pertanyaan keberapa sih? Dua Dua Nah ini nomor 4 nih Kayaknya lu gak akan bisa jawab nih Siapakah diantara nama-nama perempuan di bawah ini Yang tidak pernah dikabarkan sebagai istri Roma-Irama? Hehehehe A Keronika Agustina B Marwah Ali C Gita Andi Nisaputri D Ayu Dwi Lestari Ayu Dwi Lestari Siapa kira-kira? Yang tidak pernah Yang tidak pernah Ayu Dwi Lestari Eh Marwah Ali Marwah Ali Gimana Bapak Ujuri? Dia gak pernah bilang Marwah Ali aja Ada Kalau nikah gue udah ada Ada Apa lagi? Marwah Ali Salah Salah Yang betul itu adalah D Ayu Dwi Lestari Karena itu nama sepupu saya Hehehehe Goblok emang Wil yang minum ya bener juga Lupa Nah Sekarang agak berbobot nih Ada Gitar gak? Boleh gue pinjem Gitar gak? Gitar Wah Tempat adik gue Di atas Kort apakah ini? Diperhatkan Bisa mungkin Agak detail Butuh Pilihan atau tidak? Itu kan G Mana G? Ini kan G Ya betul Ini G Ini A A A A A augmented 7 Hehehehe B A minor 6 C C C Gak kreis di minus D A A Dominant 6 Coba mainin ini A Dominant 6 Salah Salah Yang bener? Aminor 6 Aminor 6 Cork yang biasa digunakan jenggo Karena tangannya kan gitu kan Oh iya 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 Seperti kita bahas tadi Lu Sebagai musisi jazz lagi Dan anak film Lu ngikutin animasi gak? Ikutin Ikutin A A Koboi Bebop B Sakamichi no Apollon C Space Dendy D Sorayori Motoi Basho Apaan coyu? Yang mana kira-kira? Anjing namanya gue lupa lo udah Koboi Bebop Sakamichi no Apollon B C Space Dendy D Sorayori Motoi Basho Space Dendy Salah 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 minum lagi Gue minum dua kali Udah Udah Eh jawabannya ya Sakamichi no Apollon Itu judul Inggrisnya Kids on Slop Kalau gak salah Itu Kayaknya lu Harus nonton deh Jadi Dia drummer sama pianist gitu Latarnya Pasya-pasya perang dunia gitu Oh Main jazz Tapi gue kan gak bisa main jazz Lo mainnya apa? Gue main jazz cuman gue gak tau apa yang gue mainin Keren Yang sama gue juga main Yang penting Keren aja Ini gue main di java jazz Gue gak pede gue Pede Lu harus pede Emang lu Udah keren kok menurut gue Lu emang Jarang tau yang Bawain musik kayak lu Yang pure pure 50-40an tuh Kan gue main Tahun 2000an ya Lu kan sudah berpengalaman Sebagai apa ya Sebagai pembicara gitu ya Penyiar Dan lu juga sempet ikut VJ Handan Berhasil ya kalo masalah Masuk top 6 Masuk top 6 Masuk top 6 Sekarang lu evaluasi lah Pengalaman gue pertama kayak sebagai host Gue seneng di interview lu Boong Bener bener Gak jelas soalnya dari tadi ya Apa ya Riset-riset lo Gue Enggak bukan gue yang riset Bukan bukan Iya 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 Sebagai Apa ya Host lo udah Oke Coba interviewin Najwa siap deh Najwa siap Anjing Malu gue sebagai Urusan jurnalistik Menginterview jalan di java siap Kayaknya ngaco nih Eee Gue Mabuk tuh Mabuk Keren emang Oke Mari kita beranjak ke pertanyaan paling banal Untuk menutup interview Rencana anda ke depan apa? Gue mau Eee Kedepan-kedepan ya Kedepan dan Eh jangka pendek jangka panjang Jangka pendek 28 Februari Gue mau rilis IP Eee Ada 5 lagu disitu Inggris semua Jazz dong Jazz Keren Jazz Jazz Eee 5 lagu Disana IP gua Eh yang satu gak jazznya cuy Yang kelima Yang kelima ada ballad gitu Dikata kan Rebel Terus Eee Udah Gue rilis IP Java Jazz main Bareng Round King Tenggal Tanggal? Tanggal 29 Terus Kedepannya gue mau pindah ke Kalo gak Medan kan ada Medan kan ada jauh juga ya Ya boleh boleh Sekian Kenapa Medan? Oh iya kenapa Medan? Gue suka banget Makanan-makanan Medan Terus gue Apa Gue pas mendarat di Medan tuh Gue ngeliat ada kebun kelapa sawit gitu Pagi-pagi kan Terus jam-jam berapa Pokoknya matahari belum terbit lah Terus gue ngeliat ada satu tanah gitu Gede gitu Bagus banget Vue-nya tuh kelapa sawit gitu Kayak di Kanada Makanya kalo gak Kanada di Medan Kanada juga banyak kelapa sawit Gak ada kelapa sawit sih Adanya Adanya orang Tapi lu emang ada keturunan Sumatera Utara? Gak ada Kok jadi panjang ya Yaudah Sekian Interview saya bersama Arithua Pramono Tuk tangan lagi Yeay Semoga Berfaedah sedikit dua dikit Gak ada Saya jumpa lagi Sila Terima kasih telah menonton